Hmm ada rasa manis, gurih dan juga segar Halo Assalamualaikum sama DT Kitchen Di video kali ini kita akan membuat tahu gejerot Tahu gejerot merupakan camilan khas cirebon Yang terbuat dari potongan tahu goreng dengan ulekan cabai dan juga kuah asam manis Kuah asam manis inilah yang membuat cita rasa dari tahu gejerot menjadi istimewa Biasanya kita banyak menjumpai tahu gejerot dari penjual yang berkeliling ataupun di pasar Tapi kali ini kita bisa membuatnya sendiri di rumah Pertama-tama kita akan membuat kuah dari tahu gejerotnya Ini ada air, bawang putih, kemudian asam jawa Gula jawa atau gula areng Kemudian garam Dan kita juga akan tambahkan kecap Kita aduk sampai tercampur rata Dan sekarang kita akan rebus kuah tahu gejerotnya sampai melidih Sekarang kita siapkan tahunya Untuk tahu gejerot ini kita pakai tahu yang berkulit Dan lebih baik ini pakai tahu sumedang Rasanya lebih enak pasti kalau pakai tahu sumedang Ini saya tambahkan sedikit penyedap rasa dan juga garam Kalaupun tidak pakai juga tidak apa-apa Sesuai selera saja Kemudian saya akan goreng Kenapa tadi ditambahkan dengan sedikit penyedap rasa dan juga garam Supaya tahunya juga lebih gurih ya Tapi sekali lagi itu sesuai selera Kalau sahabat di Etty Kitchen kurang suka Tidak usah ditambahkan juga tidak apa-apa Kuah dari tahu gejerotnya kita saring Supaya hasilnya lebih bersih ya Dan sekarang kita akan ulek cabai Kemudian kita tambahkan bawang merah Untuk cabai dan bawang merah ini sesuai dengan selera ya Karena saya suka manis Saya akan tambahkan sedikit gula merah Kalau sahabat di Etty Kitchen tidak terlalu suka manis Tidak usah ditambahkan tidak apa-apa Untuk bumbu dari tahu gejerotnya ini kita akan ulek kasar ya Kita bisa tambahkan kuah dari tahu gejerotnya Hmm ini enak banget pokoknya Dan setelah bumbu tahu gejerotnya jadi Sekarang kita bisa potong-potong tahunya Di atas bumbunya Kita aduk supaya semua tahunya tercampur dengan kuah dari tahu gejerotnya Tahun gejerotnya sudah jadi Kita akan coba ya Bismillahirrohmanirrohim Hmm Ini rasanya enak banget Kemudian pedasnya itu berasa Gurinya juga berasa Manisnya berasa Pokoknya ini top recommended deh Cara pembuatannya juga sangat mudah dan juga praktis Semoga video yang kami sajikan ini bermanfaat untuk sahabat di Etty Kitchen Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, share, serta tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya Salam sehat selalu untuk sahabat di Etty Kitchen Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati